Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 17nya ya dari kelanjutan alur cerita Battlethorpe The Heaven itu ya lebih tepatnya Benua Kaisar sih dan tanpa banyak bahasa-bahasa lagi yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, setelah klon dewa asli mengeluarkan pukulannya ratusan orang pun berubah menjadi genangan darah dan setelah pukulan dahsyat ini menyebar bahkan Licu pun sampai ketakutan ketika melihat pukulan itu Baiklah, sekarang masalahnya sudah teratasi kita sudah menguasai kota ini dan sepertinya kita tidak perlu meninggalkan kota ini ucap dari syarayang Sementara itu, Aoki masih terlihat agak lesu sepertinya dia belum siap untuk mengalami situasi seperti ini Baru setelah itu, Aoki mengelah nafas lega Dia terlihat sangat lega Kemudian Soeyan pun menepuk pundaknya Dengan semua teman-temannya yang sudah terluka parah Aoki saat ini sedang berada di bawah tekanan psikologis Aoki tidak pernah berpikir bahwa sosok yang baru saja muncul di depannya ini akan menyelesaikan semua masalahnya yang dia alami hanya dengan satu buah pukulan saja Bahkan, ketika dia merendukan kepalanya ke arah syoyan Dia secara alami dapat melihat bahwa meskipun pukulan itu berasal dari klon dewa asli Tetapi sumbernya adalah syoyan Seseorang fighting guard bintang 4 yang terlihat tidak begitu mencolok Jangan ucapkan terima kasih kepada aku Aku membantumu karena ada sesuatu yang aku butuhkan darimu Ucap dari syoyan Apakah itu? Bolehkah aku mengetahuinya? Bahkan, jika itu membuatku kehilangan nyawaku sendiri Aku pasti akan melakukannya Ucap dari Aoki Ini tidak terlalu serius Dan ini tidak akan membuatmu mati Maukah kamu mengikutiku? Tanya dari syoyan Licu pun benar-benar tidak mengerti Mengapa fighting guard bintang 4 bisa memiliki keberanian seperti itu Apalagi, klon dewa asli juga adalah bawahan syoyan Bagaimana mungkin seseorang fighting guard bintang 4 memiliki bawahan petarung yang begitu kuat dan sangatlah kuat Dia tidak bisa merasakan kekuatan dewa asli sejak awal mereka bertemu Tetapi, saat klon dewa asli itu mulai menyerang Jantungnya benar-benar terus berdebar kencang Perasaan ini begitu sangat kuat Dia mengerti bahwa pukulan yang tampak biasa-biasa saja itu sudah cukup untuk membunuh semua orang Bahkan, jika dia ingin Maka, dia bisa menghancurkan pulau ini Dia tidak bisa membayangkan jika pukulan itu terarah kepadanya Pastilah dia akan mati Setelah kekuatan antara mereka jauhlah sangat jelas Pada saat yang sama Aoki langsung membungkuk ke tanah Dan setelah dia masuk ke tanah hukuman para dewa Dia telah merasakan krisis kehidupan yang begitu tidak terhitung jumlahnya Dan dia tidak takut hidup ataupun mati Tetapi kali ini berbeda Xiaoyan telah melakukan hal yang sangat luar biasa untuknya Dengan apapun, Aoki merasa tidak akan bisa membalas apa yang telah Xiaoyan lakukan untuknya kali ini Meskipun Aoki adalah fighting guard bintang 6 Dia adalah cangkang kosong tanpa sumber gas Jadi dengan kemunculan Xiaoyan ini memberikan harapan yang sangat besar kepada Aoki Aku bersedia untuk mengikutimu Tuhan Ucap dari Aoki sambil membungkuk Berdirilah, kamu tidak perlu berlutut seperti itu Ucap dari Xiaoyan Xie kunjie juga berjalan mendekati Aoki dan menepuk pundaknya Berapa lama lagi sumber gas akan menyebar ke sini? Tanya dari Xiaoyan Mungkin sekitar 20 tahun lagi Jawab dari Aoki Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk Polo ini agak aneh Leiji, tahukah kamu siapa yang menyegel tempat ini? Tanya dari Xiaoyan Kalau mengenai itu, sepertinya aku tahu Dia adalah seseorang immortality Dia bernama Dong Haiyuan Ucap dari Leiji Licu pun lalu menatap ke arah Leiji Licu merasa seperti mengenal Leiji ini Tetapi ingatan ini hanya melintas sekilas saja di dalam pikirannya Namun, Leiji juga sudah memperhatikan gerak-gerik lincu sebelumnya Karena dia memiliki dua cangkang bintang King Hai Jadi, dia bisa menampung sumber gas dua kali lipat dari orang biasa Setelah mencapai immortality Sumber gasnya akan mencapai titik yang tidak terbayangkan Ucap dari Leiji Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu Dua cangkang bintang King Hai Bahkan Xiaoyan juga sama sekali tidak seperti itu Entah butuh berapa banyak bintang King Hai yang dibutuhkan Untuk memasuk begitu banyak sumber gas Untuk orang-orang yang berkultifasi selama ribuan tahun di sini Kekuatan satu orang saja Sudah cukup untuk menguasai sumber daya yang sangat menakutkan seperti ini Ucap dari Xiaoyan Leiji pun lalu mengangguk Kita tidak boleh melewatkan orang Sekuat dia Saudara Xiaofeng, aku rasa lebih baik kamu jangan melakukan itu Ucap dari Leiji Mandengar itu Xiaoyan pun lalu menoleh kepada Linchu Mengapa jangan? Tanya dari Xiaoyan Seperti yang dikatakan wanita cantik ini Entah dia akan menjadi teman atau bahkan menjadi musuh Setelah dia diselamatkan Aku malah khawatir Semua orang di pulau ini akan mati olehnya Setelah dia dibebaskan Lalu selanjutnya Jika segelnya diangkat mungkin tidak akan ada lagi pulau yang bisa memasuk sumber gas di tanah ini Lalu padahal sumber gas darinya bisa memenuhi kebutuhan kultifasi semua orang di tanah hukuman Para dewa ini Ucap dari Leiji Xiaoyan pun memahami apa yang dipikirkan oleh Leiji Jika Xiaoyan melepaskan segel tempat ini Maka pulau kematian para dewa ini tidak akan lagi memiliki sumber gas Dan tanah hukuman para dewa akan menjadi tandus Tetapi bukan ini sebenarnya yang ada di pikiran Xiaoyan Karena Xiaoyan memiliki ide yang sangat berani Kemudian Xiaoyan lalu mencoba untuk berkomunikasi dengan Dongyan Dapatkah kamu mengontrol segel arai formasi besar Dan mengetahui berapa banyak orang yang disegel di seluruh tanah hukuman para dewa ini Bisakah mereka semua dibebaskan? Tanya dari Xiaoyan kepada Dongyan Suara Xiaoyan ini sangatlah jelas Tetapi kata-kata ini cukup membuat semua orang tercengah Leiji pun kaget saat mendengar kata-kata itu Dia tidak tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran Xiaoyan Tetapi satu hal yang pasti Dia benar-benar ingin keluar dari tanah hukuman para dewa ini Latar belakangmu benar-benar misterius dan menakutkan Ucap dari Leiju Xiaoyan pun hanya tersenyum mendengar itu Kamu juga sepertinya bukan orang yang biasa Ucap dari Xiaoyan Aku tidak bisa dibandingkan denganmu Apakah saudara Xiaofeng ini kenal dengan Lao Tian? Tanya dari Leiju Dia mencoba untuk mengalihkan topik Oh iya aku mengenalnya Jawab dari Xiaoyan Dia juga dikirim ke tanah hukuman para dewa ini Oleh aliansi dewa untuk diadili Tetapi dia bisa keluar dari tempat ini Ucap dari Leiju Ya Lao Tian juga diburu seperti itu bukan? Tidak juga Sejak Lao Tian datang ke sini Dia hanya membunuh 10 utusan saja Dan dia tidak menyingkirkan atau membebaskan para penjahat yang tersegal di tempat ini Seperti saudara Xiaofeng yang melakukan sekarang Ucap dari Leiju Tetapi aku sangat tidak puas dengan hukuman ini Jadi meskipun aku ingin pergi Aku harus melakukan sesuatu terlebih dahulu disini Jawab dari Xiaoyan Apakah saudara Xiaofeng ini benar-benar tidak takut dengan mereka? Kabarnya Pemimpin aliansi dewa itu seseorang immortality Hanya dengan satu gerakan pikirannya saja Dia bisa melenyapkanmu dalam sekejap Kenapa aku harus takut? Jawab dari Xiaoyan Meskipun Xiaoyan tidak tahu batas kekuatan dari klon dewa asli ini Xiaoyan merasa bahwa klon dewa asli ini benar-benar bisa mengatasinya Karena Xiaoyan merasa bahwa klon dewa asli ini jauh lebih kuat daripada apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan Hanya karena suatu alasan klon dewa asli ini tidak bisa meninggalkan tempat ini untuk saat ini Tetapi ketika Xiaoyan sudah mengetahui bagaimana caranya agar klon dewa asli ini bisa pergi Tidak peduli seberapa kuat lawan yang akan dihadapi nanti Xiaoyan hanya perlu mengandalkan klon dewa asli saja untuk mengalahkan semua musuhnya saat ini Tetapi tanah hukuman para dewa ini adalah tempat yang sangat unik Mungkin sebagian besar orang disini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan Tetapi kebanyakan dari mereka memiliki satu kesamaan dengan Xiaoyan Yaitu mereka semua membenci aliansi dewa Karena mereka terjebak di tempat ini karena ulah aliansi dewa itu sendiri Aliansi dewa membuat mereka berjuang mati-matian hanya untuk mendapatkan sumber daya yang sangat sedikit itu dan untuk bertahan hidup Apakah kamu ingin tahu apa yang aku pikirkan sekarang? Tanya dari Xiaoyan kepada Lichu Apakah aku boleh mengetahuinya? Jawab dari Lichu Iduku ini sangatlah sederhana Aku hanya ingin menjadi pemimpin baru aliansi dewa Jawab dari Xiaoyan Jadi saudara Xiaofeng ini berencana untuk memimpin aliansi dewa yang seorang petarung immortality? Tanya dari Lichu Hmm, Xiaoyan pun lalu tersenyum Aku memang tidak punya kemampuan untuk melakukan itu Tetapi dia pasti akan mampu ucap dari Xiaoyan sambil menunjuk ke arah klon dewa asli Saat ini mata semua orang tertuju kepada klon dewa asli Kelebihan klon dewa asli ini adalah Dia tidak membutuhkan sumber gas untuk menyerang Dia hanya perlu menyerah kekuatan pulau untuk mengisi kekuatan dirinya sendiri Meskipun sebagian besar pulau disini telah menjadi pulau yang sangat ampas sekali Itu tidak berarti bahwa pulau ini tidak memiliki sumber energi Karena sebenarnya mereka masih memiliki kekuatan Jadi Xiaoyan memiliki ide yang sangat berani Yaitu membebaskan semua penjahat yang tersegel disini Yang menciptakan energi-energi itu Saat ini Xiaoyan hanyalah seseorang fighting card bintang 4 saja Jadi Xiaoyan tidak dapat mengetahui seberapa kuat seseorang immortality Tetapi Xiaoyan tidak terlalu memikirkan hal seperti itu Yang tidak diketahui oleh Lico adalah Bahwa klon dewa asli ini adalah klon Xiaoyan Apakah kamu berasal dari aliansi dewa divisi tanah hukupan para dewa Tanya dari Xiaoyan Ya kamu benar Ucap dari Lico Kalau begitu lalu bagaimana keputusanmu sekarang Tanya dari Xiaoyan lagi Tetapi itu dulu Sekarang aku sudah tidak lagi menjadi utusan divisi tanah hukuman para dewa ini Karena aku sekarang mengikutimu bukan Ucap dari Lico Jadi sekarang kamu akan mendukungku sepenuhnya Tanya dari Xiaoyan lagi Ya Aku sudah tidak sabar untuk berada di aliansi dewa Jika aku tidak mengikutimu Itu hanya akan menjadi jalan buntu bagiku Dan dengan munculnya saudara Xiaofeng ini Akhirnya aku bisa mengungkapkan niatku ini Ucap dari Lico Saat ini Xiaoyan lalu memandang ke arah Lico Dengan niat membunuh yang sangat kuat Tetapi Lico tidak panik Karena dia sepertinya mengetahui bahwa Xiaoyan tidak akan menyerangnya Apakah kamu tidak takut kepadaku? Tanya dari Xiaoyan lagi Tentu saja aku takut Tetapi jauh lebih menakutkan jika aku terjebak disini selama sisa hidupku Karena itu akan benar-benar mengerikan Namun Kamu juga mempunyai niat untuk membebaskan para penjahat yang tersegel di tempat ini Jadi itu akan menjadi sangat berdampak kepada tanah hukuman para dewa Karena semua sumber gas di tanah hukuman para dewa pasti akan menjadi sangatlah tipis Itu akan membuatmu mestahil untuk melawan aliansi dewa Jika kamu hanya mengandalkan itu Maka pertempuranmu pasti akan kalah Ucap dari Lico Mendengar itu Xiaoyan pun lalu menjawab Aku tidak pernah berpikir sama sekali mengandalkan penjahat-penjahat itu untuk membantuku Aku hanya ingin membebaskan mereka saja Jawab dari Xiaoyan Mendengar itu pun Lico pun lebih tercengang lagi Sebagian besar penjahat yang telah tersegel membenci aliansi dewa Dan melepaskan mereka semua mungkin hanya akan mengganggu kestabilan tanah hukuman para dewa saja Itulah yang ada di pikiran Lico Apakah kamu sedang mengajariku? Ucap dari Xiaoyan Aku hanya memberikan masukan saja Soal keputusannya akan kuserahkan semuanya kepadamu Maaf jika perkataanku ini menyinggungmu Ucap dari Lico Alasan utama mengapa Lico takut kepada Xiaoyan Membebaskan semua penjahat yang telah tersegel di sini Itu karena mungkin akan menarik pemimpin aliansi dewa untuk datang ke sini Tetapi Xiaoyan sama sekali tidak takut akan hal itu Selama semua penjahat bisa dibebaskan Maka sudah dipastikan akan ada kekacauan yang terjadi di tanah hukuman para dewa ini Selama pemimpin aliansi dewa mengetahui hal itu Mereka pasti akan datang ke sini Bukan hanya untuk memburu Xiaofeng atau Xiaoyan saja Mungkin mereka akan membunuh semua orang yang ada di tanah hukuman para dewa ini Berapa banyak orang yang telah disegel di tanah hukuman para dewa ini? Tanya dari Xiaoyan lagi Sudah ada 9.872 orang yang telah dibebaskan oleh saudara Xiaofeng bukan? Jadi masih ada 9.860 orang lagi yang masih tersegel ucap dari Li Chu Mungkin akan memakan waktu sehingga ratusan tahun atau bahkan lebih untuk membebaskan mereka semua Tetapi ini harus dilakukan Karena akulah yang menyebabkan semua ini ucap dari Xiaoyan Semua orang tidak mengerti akan kalimat yang diucapkan Xiaoyan itu Namun Xie Kunzie yang mengetahui identitas asli dari Xiaoyan yang sebenarnya Mengerti bahwa saat ini Xiaoyan sedang menempatkan dirinya sebagai seseorang Supreme Faktanya memang bahwa tanah hukuman para dewa ini awalnya adalah sebuah gurun Tetapi setelah jatuhnya Supreme dan klan Xie mengambil alih aliansi dewa Tanah hukuman para dewa ini menjadi zona yang gelap aliansi dewa Sederhananya ini adalah sangkar untuk menakut-nakuti seluruh dunia Mereka yang tidak patuh pada aliansi dewa Dan bahkan mereka yang memiliki bakat luar biasa Tetapi tidak mendukung mereka semuanya akan dijebloskan ke tanah hukuman para dewa ini Xiaoyan ingin membebaskan atau membebaskan semua makhluk yang ada di sini Klan Xin berpikir karena mereka memiliki segel formasi arai dewa tingkat surga di sini Tanah hukuman para dewa ini tidak akan bisa dilepaskan Klan Xin pasti tidak menyangka segel formasi arai dewa tingkat surgawi ini bisa diambil alih Dengan bakat Dong Yan yang bisa menerobos segel formasi arai Maka mereka semua tidak dapat sepenuhnya mengontrol segel formasi arai besar lagi pada saat itu Dan semua orang yang ada di tempat ini akan terbebaskan Lalu mereka semua akan kembali ke dunia Senki Dan lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya? Ini adalah misi yang sangat berat ya bagi Xiaoyan Membebaskan ribuan orang di tanah hukuman para dewa ini Kalau menurut gue sih ketika nanti orang-orang itu tahu bahwa mereka akan mendapatkan kebebasan itu sendiri Tanpa harus memburu Xiaofeng Tapi Xiaoyan atau Xiaofeng Tapi mereka cukup mendukung aja gitu ya Wah Kayaknya bakalan seru sekali nih Puluhan ribu mungkinnya jadi puluhan ribu orang yang akan menentang tanah aliansi dewa Yang dulu dijeblos-jeblosin kesini malah menentang balik Luar biasa sekali Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini Dan gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah men-support channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Assalamualaikum dan sampai jumpa Dadah 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 Dadah